wow stick ala-ala saya ya kan bentuknya menarik seperti di restoran hai selamat datang di channel bersama apa kabar teman-teman semua hari ini saya mau bikin stick ayam kelihatannya keren ya tapi bisa kita bikin di rumah setengah kilogram dada ayam atau satu ekor dada ayam ya ini karena sudah dipotong-potong ayam ini akan saya iris tipis menggunakan pisau cantik tajam banget keluaran dari stain cookware teman-teman ini tersedia di sopi, tokopedia atau silahkan follow ke instagramnya stain cookware dipipikan ya motongnya tuh tajam banget kan seperti ini kemudian beri perasan jeruk lemon atau jeruk nipis disini saya pakai jeruk lemon satu iris satu sendok makan kecap manis dua sendok makan saus tiram dua sendok makan winyak wijen satu sampai dua sendok makan bubuk cabai atau ini saya pakai bon cabai levelnya sesuai selera ya ada yang 30 ada 15 nah kalau misalnya gak mau pedas silahkan ganti dengan lada atau lada hitam itu gak terlalu pedas banget satu per tiga sendok teh garam tiga siung bawang putih bawang putihnya boleh bawang putih bubuk boleh bawang putih utuh nah saya pilih bawang putih yang utuh kemudian diaduk-aduk sambil dipijit-pijit ditutup dan diamkan minimal satu jam baru nanti diolah untuk sayurannya sesuaikan dengan selera masing-masing saya pakai jagung kemudian buncis wortel, kentang, dan brokoli nanti tambahannya boleh telur rebus ataupun yang lainnya semua bahan ini direbus tapi kalau misalnya kentangnya mau digoreng boleh banget baiklah setelah kurang lebih satu jam ini ayamnya boleh dipanggang di atas wajan boleh juga menggunakan air fryer seperti ini saya pakai dari Bito Chiba Electronica air fryernya boleh juga digoreng dilumuri dengan tepung siap pakai jadi terserah teman-teman maunya gimana nah kali ini saya mau mengurangi gorengan jadi saya panggang di air fryer atau boleh juga nanti sisanya pakai wajan anti lengket saya menggunakan air fryer dari Bito Chiba Electronica ini serba guna dan listriknya tidak terlalu besar ya teman-teman jadi recommended banget buat kamu-kamu yang mulai mengurangi gorengan air fryer dari Bito Chiba Electronica air fryer dari Bito Chiba Electronica ini bisa beli di Tokopedia dan silakan juga follow ke Instagramnya mitochiba.id mito.id untuk sausnya setengah siung bawang bombay kemudian 10 sendok makan saus tomat 5 sendok makan saus sambal kecap manis 2 sendok makan lalu minyak wijen 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan setengah sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kade bubuk dan 1,5 sendok makan gula pasir pengentalnya 1 sendok makan tepung maizena dilarutkan dengan 3 atau 4 sendok makan air matang panaskan wajan saya menggunakan wajan anti lengket keluaran dari Stain Cookware teman-teman ini serba guna banget namanya Cosmopen yang tertarik silakan follow ke Instagramnya Stain Cookware atau bisa juga beli di Shopee Tokopedia dan agen-agen terdekat masukkan kurang lebih 2 sendok makan margarin tumis bawang bombay sampai benar-benar harum selamat menikmati selamat menikmati tambahkan setengah gelas air bumbunya masuk karena saya suka pedas jadi saya tambahkan bon cabai levelnya 30 wow banget kalau dirasa bawang bombay sudah matang masukkan larutan tepung maizena dan sedikit air ini tandanya sudah matang masak sebentar sampai tidak ada bau tepung sudah matang matikan kompornya dan tambahkan 2 sendok makan minyak wijen wow banget selesai siap diangkat teman-teman ini dipanggang menggunakan wajan juga bisa drill pan juga bisa ataupun air fryer juga bisa banget atau mau digoreng bahkan kalau misalnya suka digoreng pakai tepung siap pakai dilumuri lalu digoreng wow mantul sesuaikan dengan selera masing-masing ya ini apinya kecil aja biarkan sampai benar-benar matang dalamnya ayamnya juga sudah matang susun di sini teman-teman ini sudah matang siap untuk dilumuri dengan sausnya wow stick ala-ala saya ya kan bentuknya menarik seperti di restoran terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat stick ayam jangan digoreng terus dibikin ginian lebih enak dan sehat teman-teman jaga kesehatan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe kemudian komen like dan follow ke instagram saya bersama STF Yanni selamat menikmati selamat menikmati